Yang pemirsa pada Rabu pagi, penjabat Bupati Muarujambi, Radedajmi, membuka TNI Madunggal Membangun Desa atau TMMD ke-121, Desa Sukabaju, Kejabatan Postong, Kabupaten Muarujambi. TMMD ke-121 ini dan tiga akan membuka akses jalan untuk masyarakat dari Desa Sukabaju berdua di tiga desa lagi, serta bedah rubah, rehab busolah, pembuatan sumur bor di tiga titik, serta sunatan basal dan pansos. Bertempat dilapakai Desa Sukabaju, Kejabatan Postong, Kabupaten Muarujambi. Kegiatan Upacara Pembukaan TNI Madunggal Membangun Desa atau TMMD ke-121 secara rosbi dibuka oleh penjabat Bupati Muarujambi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasrem 042 Garuda Putih, Kolonel Infantri Edi Pasuki, Kasiter Kasrem 042 Gapu, Kolonel Infantri Andrian Wahyu Dwiatmoko, Komandan Kodim 0415 Letkol Infantri Yoga Cahya Prasetya, dan Kapolres Muarujambi AKBP Wahyu Brak, dan seluruh Kepala OPD di lingkup Kabupaten Muarujambi. Dalam abadatnya, PJ Bupati Radenda Cepi berkaitakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan TNI AD dalam kegiatan TMMD ke-121 yang terletak di Desa Sukabaju. Tentunya kegiatan ini sangat membantu pemerintah dalam membangun desa. Ini sangat berhati sekali bagi kami, karena akan membantu pembangunan di Kabupaten Muarujambi. Dan ini merupakan wujud kemanunggalan TNI dan masyarakat. Dan insya Allah ini akan terus berlanjut dalam rangka membangun Kabupaten Muarujambi secara fisik dan non-fisik, terutama sekaligus kami mengharapkan bantuan Pak Danrem dan Pak Dandim dalam rangka menyadarkan masyarakat tentang kehidupan bela negara bersatuan dan NKRI khususnya. Sehingga insya Allah kita tetap satu kesatuan negara Republik Indonesia. Selain itu, Kabupaten Kodim 0415 mengatakan program TMMD ke-121 ini bisa berlangsung sukses, serta mempercepat pembangunan infrastruktur desa seperti jalan penghubung di tiga desa. Selain itu juga, Dantinya bisa membantu jalan alternatif untuk konektivitas antar wilayah, mendukung pelancaran akses menuju exit toll di Sepapo. Dan beberapa program lainnya seperti bedah rupa, rehab musola, sosialisasi, serta bantuan sumber port di tiga titik, dan bansos serta sudatan masa. Menentukan wilayah ini yang pertama adalah permintaan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kita sudah komunikasi dengan Bupati bahwa nantinya wilayah ini akan menghubungkan tiga desa yang sebelumnya tidak terhubung untuk jalan aksesnya. Itu salah satu alasan. Usai acara langsung meninjau sunatan basal dan memberikan bansos serta penanaman pohon. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!